DPRD Kabupaten Sambas menggelar rapat paripurna terkait penjelasan Bupati Sambas terhadap tiga raperdah Kabupaten Sambas selasa 18 Oktober di ruang sidang utama DPRD Sambas. Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sambas Abu Bakar dihadiri Bupati Sambas Satono, anggota DPRD Sambas, Forkopimda, dan tamu undangan. Abu Bakar menjelaskan agenda kegiatan yang dibahas bersama sesuai kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Sambas. Dia mengatakan ini merupakan sidang paripurna yang pertama dan direcenakan pada tanggal 21 November 2022 mendatang. Pembahasan tiga raperdah yang dibahas telah selesai. Sesuai agenda yang telah diketahkan oleh para perusahaan DPRD dan dijuangkan dalam keputusan pimpinan DPRD nomor 16 Sambas 2022 bahwa kapal paripurna mulai pada hari selasa 18 Oktober 2022 dan Bupati Sambas akan mengakhir pada tanggal 21 November 2022 untuk pembahasan tiga raperdah yang dibahas. Di akhir kegiatan, Bupati Sambas didampingi sekedar Sambas menyerahkan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sambas kepada Ketua DPRD Sambas disaksikan seluruh undangan. CSM TV madahkannya